Sementara itu pemirsa seluruh siswa kelas 10 SMKP Geri 1 Badung mengikuti table manner di beberapa hotel berbintang. Kegiatan serangkaian familiarization ini juga dirangkaikan dengan pengenalan kehidupan industri perhotelan yang sesungguhnya. Kepala SMKP Geri 1 Badung, Madegede Putra Wujaya mengatakan, tujuan table manner ini bukan semata-mata hanya memberikan cara dan beretika saat mengikuti jamuan makan, tapi lebih dari itu yakni mengetahui lebih jauh sistem yang ada di industri perwisata itu sendiri. Sehingga kegiatan yang lebih dikenal dengan nama familiarization ini diharapkan menjadikan peserta didik di SMKP Geri 1 Badung semakin dekat dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya perwisata, agar setelah tamat nantinya siswa SMKP Geri 1 Badung tidak terkejut dengan industri perwisata sesungguhnya. Teori-teori itu tidak cukup apabila anak-anak tidak kita hadapkan langsung pada industri perwisata, khususnya hotel itu sendiri. Jadi di dalam kegiatan table manner ini dia bukan semata-mata nantinya akan diberikan tentang etika di meja makan, bagaimana menggunakan kartu, garpu, senok, dan lain sebagainya, akan tetapi lalu daripada itu. Bagaimana mekanisme sistem yang dilaksanakan di dalam sebuah industri perwisata perhotelan itu sendiri. Sampai bagaimana tamu itu diterima, pom-pom yang harus diisi oleh tamu, dan bagaimana mereka bisa memesan kamar hotel di hotel itu, dan lain sebagainya. Nah, dengan diberikannya kegiatan table manner ini, familiarization sebenarnya kegiatannya, jadi anak-anak itu bisa mengenal lebih dekat daripada struktur, profil yang ada di dunia perhotelan itu sendiri. Pihak SMKP Geri 1 Badung sengaja mengajak para siswanya mengikuti table manner sekaligus familiarization di hotel berbintang 5, agar para siswa tahu, standarisasi bintang diakomodasi perhotelan, termasuk fasilitas dan pelayanan yang disuguhkan hotel berbintang, dari paling bawah hingga hotel bintang 5. Mereka kegiatan table manner ini rutin dilaksanakan setiap tahun, khususnya pada anak-anak kelas 10. Mereka sudah 6 bulan mendapatkan teori-teori di sekolah, lalu dengan table manner ini, mereka bisa secara detail, bisa menyatakan, oh ini yang dimaksudkan kemarin oleh gurunya di sekolah, agar hal-hal seperti itu bisa diterjawab oleh mereka. Jadi selama 6 bulan ini kan belum begitu paham mereka, maksud tujuan dan termasuk juga penggunaan daripada alat-alat yang ada. Para siswa yang ikut dalam table manner ini merupakan kelas 10 dan setiap tahun para siswa SMKP Grisatu Badung kelas 10 wajib mengikuti program ini, di mana dalam semester pertama para siswa kelas 10-nya dimulai dengan pendidikan teori. 300 siswa mengikuti table manner yang dilakukan di 3 hotel bintang 4 dan bintang 5, yakni Ramayana Resort Kuta, Ina Sindubit, dan Ina Grand Bali Beach. Jaya Kusumo, Bali TV